Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Jamal Official Vlog Semangat pagi, 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 pagi Luar biasa, tetap semangat Alhamdulillah, tetap semangatnya Dikeraskan ya, dikencangin Biar menyala abangku Nah, kawan-kawan Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya Bertemu kembali dengan channel Youtube ini Dan mohon maaf untuk hari kemarin Tidak muncul, atau Saya tidak mengupload video Terkait, seperti biasa Saya ulas, dan saya kupas Mohon maaf sekali ya, dan mudah-mudahan Mulai hari ini, saya bisa kembali Untuk membersamai kalian semua Walaupun, paling hanya satu atau dua Video ya, tidak seperti biasanya dulu Tiga video, setiap hari ya Akhir-akhir ini, banyak sekali kesibukan Yang, ya agak sulit Saya untuk membagi ya, membagi Antara membuat konten Youtube, ya tim saya Sudah menunggu, tapi ternyata saya ada di Satu tempat lain ya Nah, kawan-kawan Kali ini saya akan bahas Pinjol legal ini Sudah mulai melakukan Proses hukum Terhadap nasabahnya Yang gagal bayar ya Hukum perdata Yang mau dia lakukan Yang mau dia proses Dan dia tempoh Bagaimana kita menyikapinya Simak video ini baik-baik Dan tonton sampai tuntas Biar menjadi pembelajaran Dan edukasi Buat kalian semua Jangan pernah takut Oleh ancaman dan teror Dari DC Pinjaman Online Alhamdulillah teman-teman Bertemu kembali dengan channel Youtube ini Channel Youtube mengupas tuntas Terkait masalah gagal bayar pinjaman online Channel Youtube yang mengulas Dan mengupas tuntas Terkait masalah tekanan-tekanan Presur-presur pada saat Kalian menunggak pinjaman online Tentunya di channel Youtube ini Ya terupdate terkini Nah teror-teror kalian bisa dapatkan Yang terkini terupdate-nya Yang selalu saya kupas, saya ulas Agar kalian makin kuat Dan terbooster mentalnya dengan baik Nah kali ini Seperti yang tadi saya sebutkan di awal video Saya akan membawakan Salah satu tema yang cukup menarik Bahwa pinjol Mulai melakukan atau menempuh Upaya hukum cara perdata terhadap Nasabahnya yang gagal bayar Di pinjaman online legal ini Ya kita simak Dan semoga ini menjadi pencerah Buat kalian semua Di tengah rasa stres dan takut Ya menghadapi situasi gagal bayar Nah sebelum kita menonton Dan saya ulas Saya mohon bantu dan support Dari kawan-kawan semua Mudah cukup dengan cara Di subscribe channel Jamal OPC The Vlog Lalu diaktifkan tombol merah loncengnya Ditekan tombol merah loncengnya Agar anda mendapatkan notifikasi Atau pemberitahuan atas video terbaru Yang saya upload setiap harinya Ada tiga kali Ada siang, ada sore, ada malam hari Silahkan ditonton video-video dekat TV ini Mudah-mudahan menjadi penguat Buat kalian semua Nah kawan-kawanku Saudaraku semua Ya penonton setiap channel Youtube ini Kalian tidak cukup hanya menonton Kalian juga harus tergabung Dalam suatu wadah atau komunitas Yang saya sediakan Di grup Facebook Paguyuban Membasmi Pinjol Sudah 67 ribu orang tergabung Dari Sabang sampai Merauke Ya dengan latar belakang profesi yang berbeda-beda Nah hati-hati Anda terjebak Dengan grup Facebook yang palsu Banyak yang mengatasnamakan Paguyuban Membasmi Pinjol Haji Jama Atau ada juga ya yang ngeri-ngeri nih ya Mengatasnamakan Paguyuban Ataupun komunitas korban pinjol Hati-hati Di sana banyak joki Di sini insya Allah anti joki Anti spam-spam Anti DC pinjol Mudah-mudahan ya Teman-teman semua nyaman dan aman Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan disesematkan di kolom komentar Nah pastikan Menjawab seluruh pertanyaan diajukan oleh admin Nah teman-teman Anda tentunya ingin join yang lebih keren lagi Yang lebih intensif lagi Anda boleh gabung di grup WA PMP Nah grup WA PMP official ini Ada saya Ada Saya di sana membersamai kalian Coaching kalian Treatment kalian Silahkan Untuk bergabung mudah Saratnya Anda harus memiliki seragam atau uniform Berupa kaos PMP Begini penampakannya Nah Kaos PMP ini ada yang bilang Kaos anti DC pak Digunakan ketika DC datang DCnya buru-buru balik Banyak sudah yang Menyatakan seperti itu Dan Alhamdulillah berarti Anda percaya diri Ketika DC datang digunakan langsung Buru-buru pulang deh Untuk pemesanannya Boleh ya Anda hubungi nomor ini Pastikan ini nomor untuk pemesanan Kaos bukan nomor untuk konsultasi Bukan nomor untuk tanya Ini bagaimana kak ini Saya punya APK ini Ini-ini Gak akan dijawab Pasti dicuekin Bisa-bisa Anda diblokir ya Oleh admin saya Nah Kawan-kawan Yang sudah memesan Tentunya Anda langsung dimasukkan Ke grup WA PMP Ada saya di sana Ada ratusan orang Teman-teman lainnya saling sharing Kalau tidak terjawab pertanyaan Anda Boleh Japri saya Silahkan ya Terkait masalah pinjol Insya Allah Saya akan jawab Anda Nah Kawan-kawan juga yang sudah tergabung Di grup WA Boleh mengikuti Zoom ya Ini adalah konsultasi online Zoom yang tidak berbayar Alias gratis Gak dapat di tempat lain Hanya dapat di sini Setiap minggu Di hari Rabu malam Zoom Kita bareng-bareng kupas Anda bertanya Saya langsung jawab ya Langsung saat itu juga ya Secara live Anda boleh ya Mengikutinya hanya untuk member WA PMP Nah ini nih Saya akan kasih tahu ke kalian Ada stiker Stop masuk Dilarang masuk Ini adalah stiker peringatan Terhadap siapapun Tidak boleh Sembarangan masuk ke rumah Anda Tanpa izin Anda Tidak boleh Setiap siapapun ya Yang masuk ke pekarangan Ke area pagar Mau masuk ke rumah Anda Mau bertambung ke rumah Anda Tanpa izin dari Anda Tidak boleh ya Karena kalau mereka tetap Melakukan atau bersikeras Masuk ke rumah Anda Diduga telah melakukan Perbuatan melawan hukum Melanggar pasal 167 Ayat 1 KHOP Dan KHOP yang baru Undang-undang nomor 1 Tahun 2023 Di pasal 257 Ayat 1 Nah pastikan Anda Tempel ini ya Dan pasang di sekitar Pagar Sebelum Siapapun bisa masuk Termasuk DC pinjol Tidak bisa Sembarangan lagi masuk Ketika sudah Ditempel Stiker ini ya Karena harus dapat Ijin dari Anda Kalau mereka tetap Memaksa masuk Videokan Kalau Anda ada CCTV Putar CCTV-nya Dan simpan baik-baik Sebagai alat bukti Anda Untuk melaporkan Kegiatan penerobosan Masuk ke rumah Anda Keren kan Untuk memilikinya Mohon maaf Tidak untuk umum Hanya untuk member WA PMP Hubungi Untuk pemesanan Ke nomor ini Ya Nomor ini Untuk memesan Stiker Dilarang masuk Silahkan tulis pesannya Saya pesan Stiker Dilarang masuk Satu lagi Ini Nah ini ya Stop rapuh Tangguh Ini kaos motivasi Dan banyak sekali Diminati Anda boleh memilikinya Silahkan hubungi Nomor ini Tulis pesannya Saya pesan Kaos motivasi Insya Allah Langsung di Approve Atau dilayani Oleh Admin saya Saatnya sekarang Kita simak Video yang tadi Ingin saya kupas Saya ulas Terkait masalah pinjol legal ini Sudah melakukan Proses atau upaya hukum Terhadap nasabahnya Secara perdata Simak video ini Baik-baik Semoga Menjadi pencerah Buat kalian semua Nah kita lihat Ini kiriman Ini kiriman dari nasabah Yang akan diproses Secara hukum Yuk kita Bacakan saja ya Saya bacakan Saya tampilkan juga Assalamualaikum Mohon diloloskan Pak Haji Pak Admin Saya Gagabai baru satu hari Jadi saya penasaran Lihat APKnya Tulisan seperti ini Dari APKnya Apakah Kita bisa dipidana Kita lihat Akibat Kegagalan Pinjol Melunasi pinjaman Ini diatasnya Ada Pundi Berarti legal kan Ada Pundi akan segera Menghubungi kontak Dari anda Pihak individu Orang-orang yang terkait Dengan anda Guna meminta bantuan mereka Untuk mengingatkan anda Agar segera Melunasi pinjaman Ada Pundi Akan melaporkan Secara berkala Kondisi pembayaran Pinjaman anda Pada fintech data AFI Dan pusat data Fintech lending Tiga Ada Pundi Segera menunjuk Advokat Atau pengacara Sebagai kuasa hukum Untuk mengajukan Somasi terhadap anda Atas kegagalan Kelalaian anda Melunasi pinjaman Empat Ada Pundi Dapat menumpu upaya hukum Melalui jalur pengadilan Untuk menggugat anda Atas dasar wawan prestasi Berdasarkan pasal 1243 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan sebab kegagalan anda Untuk melunasi pinjaman Lima Ada Pundi Dapat segera mengutus Dan mengirim Penagih hutang lapangan Dep kolektor Untuk menghapiri anda Di rumah tempat tinggal Atau lokasi usaha Tempat kerja anda Maupun tempat lain Dimana anda berada Dengan tujuan Menagih Pelunasan Hutang anda Dia mengirimkan Ini Nasabah ini takut Nah ini Kalau seperti ini Bagaimana Nah ini Mungkin juga inilah Pertanyaan Dari kawan-kawan lainnya Bukan hanya Dari teman kita Nah Untuk itulah Saya jawab Di channel youtube ini Dalam bentuk Video youtube ini Agar bisa menjawab Seluruh pertanyaan anda Saat ini Yang sama mungkin Pertanyaan persis Bahkan Sama Nah Begini kawan-kawan Melakukan Atau menempuh Upaya hukum Memproses Nasabah atau debitur Yang gagal bayar Yang lalai Menurut persis mereka Yang diduga Telah one prestasi Pak Itu bisa Betul Apa yang mereka Tadi sudah Ucapkan Ya Dalam bentuk tulisan tersebut Merupakan kesepakatan Antara anda Dan pihak dari anda Sebagai debitur Dan mereka Sebagai kreditor Ya betul memang Bisa dilakukan Upaya tersebut Upaya hukum itu Bisa dan boleh Secara undang-undang Boleh mereka melakukan Upaya gugat Seperti itu Namun Ini ada namunnya Namun Apakah mereka Akan melakukan itu Apakah mereka Mau melakukan itu Belum tentu juga Karena kan harus Dilihat Nilai utangnya bos Anda ini Nunggak-nunggak Berapa sih Berapa ratus juta Nunggak Paling cuma Empat juta Lima juta Tujuh juta Sepuluh juta Enggak masuk logika Kalau itu harus Diteruskan Atau harus Ya Sampai pada Proses tahapan Anda digugat Atau mereka Mendaptarkan gugatan Karena Tidaklah hal yang Murah dan mudah Untuk melakukan itu It's okay lah Mereka menyiapkan Lawyernya Mau bayar berapa Lawyernya Mau dibayar berapa Tim pengacar Atau kuasa hukumnya Nah Utangnya berapa Terus Anda digugat Nilainya berapa Ongkos-ongkos Dan sebagainya Enggak kan Enggak masuk Di logika kita Makanya Kalau Anda Mendapati seperti ini Tidak usah panik Jangan langsung Anda Menghakimi sendiri Memfonis di sendiri Wah Gue mulai Di proses secara hukum Ingat Kalau itu Sudah terjadi Dan mereka Sudah ingin Melakukan atau Memproses hukum Sudah barang tentu Sudah banyak Nasabah-nasabah Yang digugat Dari tahun kemarin Dari tahun-tahun Yang lalu Sudah banyak Nasabah yang Diproses secara Perdata Dari tahun-tahun Kemarin Namun Nyatanya Tidak terjadi Jadi Anda sekarang ini Cukup fokus Kalau memang Sudah tidak Sanggup kan Kita tidak Sanggup melakukan Pembayaran Bukan karena Kita sengaja Begitu pinjam Langsung Anda gagal bayar Atau Anda Tidak mau bayar Beda Ini adalah Ketidaksanggupan Melakukan pembayaran Sehingga kita Sudah berupaya Melakukan pembayaran Ternyata Tidak lunas-lunas Oh ada beberapa Di antaranya Kena joki Diretas data Dan sebagainya Nah Untuk itu Saya berharap Kalau konsumen penonton Yang saat ini sudah menonton Sudahlah ya Upaya memang bisa Mereka lakukan Tapi apakah mereka mau Atau tidak Nah itu Jawabannya Jadi tidak usah takut ya Perihal mereka akan Mengajukan gugatan Akan memproses Anda Akan melanjutkan Secara proses hukum Dan lain sebagainya Yang berkaitan dengan proses hukum Sudahlah Sudahi ketakutanmu Ini semua Hanyalah upaya dari mereka Untuk kembali Ya Mereka mengembalikan Bahwa Anda itu Mengembalikan hak mereka Alias Anda Berkewajiban untuk Memenuhi Pelunasan utang Yang mereka maksud Hanya itu saja Yang mereka sampaikan Jadi mereka berupaya Agar Anda Benar-benar Bisa menyelesaikannya Sebelum Mereka Akan menyelesaikannya Secara hukum Itu ancaman mereka Ya Segara kan sekarang Tidak ada lagi rasa takut Mudah-mudahan Rasa takut itu Sudah hilang Sudah lenyap Ya Dan Anda semua Bisa tersenyum kembali Dengan lega Ingat Segala macam resiko Saat kita gagal bayar Tentunya akan kita hadapi Termasuk Kita akan ditagih-tagih Nah itu adalah bagian resiko ya Itu saja yang mau saya bawakan Semoga Kalian semua Punya semangat Dan spirit Yang cukup kuat Dan mudah-mudahan Kita semua diistikomahkan Untuk hijrah Totalitas Hijrah Untuk meninggalkan riba pinjol Dan riba-riba lainnya Dan sebelum saya tutup Seperti biasa Saya ingin Mengajak kawan-kawan semua Untuk kasih feedback Terbaik Untuk saya dan channel youtube ini Tulis pesan Di kolom komentar Saya Paham Saya mengerti Saya tidak takut Anda tidak takut Dengan apapun gertakan Yang akan mereka kirimkan Baik melalui pesan WA Pesan email Pesan SMS Karena Anda sudah paham Semua apa yang mereka Pesankan Sampaikan ke kalian Hanyalah upaya Untuk membuat Anda takut Saya paham Saya mengerti Saya tidak takut Halo teman-teman semua Jangan lupa Untuk subscribe channel youtube Jamal Official Vlog Lalu aktifkan loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru Terima kasih Alhamdulillah Hanya mereka yang Tahu ya Karena secara undang-undang Secara hukum Mereka berhak dan boleh Melakukan gugatan terhadap Anda Boleh memproses hukum Atas kelalaian Anda Ya Boleh Tapi apakah mereka akan lakukan Karena Kita harus lihat Utang berapa sih Dan berapa biaya yang harus mereka keluarkan Untuk membayar pengacara Untuk akomodasi Untuk membayar Daptar gugatan Untuk membayar biaya-biaya perkara lain Yang timbul Ketika proses gugatannya terjadi Semua harus dipikirkan matang-matang Nah apakah itu terjadi Hanya mereka yang tahu Ya Para pinjol ini Nah gitu aja yang mau saya tampaikan Mudah-mudahan Bermanfaat buat kalian semua Sekali sepencerah buat Anda Dan Terima kasih Yang sudah menonton dari awal pertengahan Sampai akhir Semoga menjadi manfaat Yang baik buat Anda semua Nah Sebelum saya Usai Ya Saya tutup video ini Seperti biasa Saya ingin doakan Kawan-kawan semua Dimanapun berada Yang sering menonton video ini Saya doakan kalian Semoga Allah Memberikan kesehatan Yang sakit Allah sembuhkan Yang senang berikhtiar Dan bekerja Allah luaskan Dan lancarkan Serta mudahkan Kegiatan beraktifitas Dan berniaga kalian Dan dijauhkan Dari setiap bahaya Yang akan menimpal Amin Ya Rabbah Alhamdulillah Itu saja yang saya bawakan Terima kasih Yang sudah Menonton sampai akhir Semoga menjadi edukasi yang baik Buat kalian semua Saya pamit Rabbah na'ati na'fi dunia sana Wapilah akhiratnya sana Wakuin aja benar Wa'allahu mu'afiq Ilak wa'mi torik Wa'bila'i topik wa'hidayah Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Salam akal sehat Bravo Langsung edit Foto dulu ya M Mama gimana Mama gimana Pusin apa-apa Mama gimana kusin apa-apa Pusin apa-apa Pusin apa-apa Pusin apa-apa Pusin apa-apa